Di lepas Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel Haji Supian Haka di Bandara Internasional Syamsuditor Banjermalsin, 13 jemaah umroh pemenang Jalan Sehat Khut Partai Golkar Kalsel beberapa waktu lalu diberangkatkan Senin pagi. Tak hanya pemenang Jalan Sehat, total ada 45 jemaah umroh yang diberangkatkan DPD Golkar Kalsel dalam satu rombongan ke Tanah Suci. Mereka yakni beberapa pengurus partai dan staf fraksi Golkar di DPRD serta beberapa pengasuh ponpes yang ada di Kalsel. Supian Haka berharap para jemaah umroh menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh dan mendoakan Partai Golkar agar menjadi pemenang di Pemiliu 2024 mendatang. Saat ini pagi ini kami memperlapasan jemaah umroh yang diberkini oleh Kota Lumpai, ada di Amungkai, di Penjermakin, jumlahnya 1 pemerintah. Harapan kami adalah jaga kesehatan, mudah-mudahan di sana melaksanakan tugas ibadah yang penggiran oleh Allah SWT, khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat berkat kiri umroh menurut Bapak dan kembali ke tengah air seperti biasa. Semoga ruangan yang kedua-dua besar sesuatu yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga mengikuti jejak langkah seperti yang kami lepaskan hari ini. Selamat kerjalanan selama 12 hari. Oke, ujaran ini yang penting secara fokus ke ibadah kesehatan, jaga-jaga seperti biasa di sana, walaupun kita tetap memasukkan di sana, tapi tetap kalau bisa dipasukkan pakai kesehatan. Amin. Untuk persiapan, kita sudah mempersiapkan untuk keberangkatan kemarin dalam waktu 15 hari. Alhamdulillah, klub semuanya dan alhamdulillah semua jemaah sehat walafiat dan bisa berangkat dengan kondisi yang pil. Salah satu pemenang jalan sehat pada Hup Partai Golkar yang berprofesi sebagai pedagang pentol banjir masin mengaku, tak menyangka bisa menggapai impian seluruh umat muslim untuk beribadah dan menghijakan kaki di tanah suci. Sempat terpikir nggak sebelumnya apa bisa umroh gitu Pak? Nggak. Ada semuanya, tapi ya hajak dari bahagian sekolah sudah bahagian. Kalau sampai tanah umum, sampai berziara ke keburu-keburu seluruh umat. Itu yang berikutnya dengan amalia yang hanya kejar buru-buru, perbanyak suara waktu. Jadi selama itu, alhamdulillah. Artinya ini harus meninggalkan keseharian sehari-hari ya berarti lah? Kelepasan rombongan jemaah umroh juga turut dihadiri para pengurus DPD Partai Golkar Kalsel, Banjar Masin, Banjar Baru, dan HSU. Tak hanya itu, keluarga jemaah juga nampak antusias mengantar para jemaah untuk menuju bandar Juanda, Surabaya, sebelum nantinya diberangkatkan ke Madinah Mekah dan Jeddah untuk melaksanakan ibadah selama 12 hari. FDR Lianti, Duta TV, Banjar Baru